Dan Korea Selatan, dari ke-60 penumpang kapal, 52 orang dinyatakan hilang, 1 orang dipastikan tewas, serta 7 orang selamat. 1 orang inspektur kapal yang tenggelam itu berasal dari Rusia, sedangkan kru dan awak kapalnya 11 orang berasal dari Korea Selatan, 35 warga Indonesia, dan 13 orang lainnya asal Filipina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi, informasi jumlah WNI yang selamat dalam musibah ini masih simpang siur. Ada data yang menyebutkan 3 orang, namun data lain menyebutkan 6 orang WNI berasal selamat. Kemenlu masih akan berkoordinasi dengan KBRI di Rusia untuk mendapatkan data akurat terbaru. Dari Moskow kami penonton terus bahwa tim SAR Rusia sudah melakukan upaya penyelamatan, dan dari informasi terakhir semalam yang kami peroleh, dari 8 orang yang bisa diselamatkan, 3 merupakan warga negara Indonesia. Memang sempat ada perbedaan jumlah warga negara Indonesia, oleh karena itu kami minta Dubes RI Moskow untuk mengkonfirmasikan kembali, apakah dari 8 ini 3 warga negara Indonesia atau 6 warga negara Indonesia. Kapal Oryong 501 tenggelam di bagian barat Laut Bering sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Menurut kantor berita Korea Selatan, Honhap, kapal naas itu berusia sekitar 36 tahun dan dioperasikan Sajo Industries, Korea Selatan. Upaya penyelamatan darurat sudah dilakukan otoritas Rusia, 4 kapal nelayan setempat pun ikut melakukan penyelamatan, namun upaya pencarian korban hilang masih terhalang badai. Bermin saya, kapal penangkap ikan Oryong 501 asal Korea Selatan, Karam di Laut Bering, Rusia. Saya akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui titik lokasi Karamnya kapal Oryong 501 ini berada di Laut Bering, Rusia. Sejumlah anak buah kapal yang terdiri dari 35 warga negara Indonesia ini dan juga 13 awak warga Filipina, 11 awak warga Korea Selatan dan seorang inspektur dari Rusia. Sumber ini kami dapat dari Kementerian Luar Negeri dan terkait peristiwa kapal Karam ini, korban tewas yakni satu ABK, warga asal Korea Selatan yang tewas di Laut karena hipotermia. Kapal ini perusahaan Sajo Industri, kapal asal Korea Selatan yang karam di perairan Laut Bering, Rusia. Dan ini dia posisi Laut Bering, Rusia. Jenis kapal yakni kapal penangkap ikan, dan informasi lainnya, 6 lainnya yakni inspektur dari Rusia dan 6 awak warga Indonesia berhasil diselamatkan. Dan tim SAR saat itu, saat mengapung di Laut Bering, tim SAR sempat melamatkan beberapa awak kapal dari Oryong 501. Dan bagi pemerintah yang sekiranya mempunyai keluarga yang ikut dalam sebagai anak buah kapal, Oryong 501, Anda dapat menghubungi Kementerian Luar Negeri Direkturat Pelindungan Warga Negara Indonesia dengan nomor telepon, ini dia dengan Bapak Iqbal di 0813-17646845 yang ada tertera di layar televisi Anda. Dan juga nomor telepon lainnya, yakni Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia. Ada Bapak Johari Orat Mangun, dan ini dia nomor teleponnya menggunakan kode Rusia. Mungkin untuk mengetahui keberadaan keluarga Anda bisa sekali lagi menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Sekali lagi ini sumber dari Kementerian Luar Negeri terkait karamnya kapal Oryong 501 di Laut Bering.